Poin pertama yang saya ingin saya sampaikan adalah kita harus menjadi pendengar yang baik. Ketika Anda telah mengumumkan keterampilan mendengarkan dengan baik, Anda dapat sepenuhnya memproses apa yang seseorang katakan. Dan ini adalah misi yang sangat penting untuk bekerjasama dengan seseorang. Anda harus bisa mendapatkan apa yang mereka katakan dan apa yang mereka komunikasikan kepada Anda. Ketika Anda sepenuhnya memahami seseorang, Anda dapat melakukan dialog komunikasi yang sifatnya bolak-balik dengan baik dan menciptakan rasa tim dan keseimbangan yang hebat. Kalau menurut Mary Reng Lalango dari Psikolog Universitas of Penislavia, pendengar yang baik itu bukan hanya pendengar yang pasif, melainkan ia juga melakukan penerimaan dan pengolahan sinyal verbal dan juga non-verbal. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa pendengar yang baik itu harus memiliki kemampuan mendengarkan yang aktif. Apa itu mendengarkan aktif? Mendengarkan aktif adalah kegiatan yang membuat kamu mampu terlibat secara penuh untuk memberikan perhatian kepada ucapan yang diutarakan seseorang atau lawan bicara kamu. Setelahnya, kamu bukan sekedar dituntut untuk mendengarkan, melainkan juga bisa memahami dan juga memberikan jawaban secara aktif dengan melibatkan unsur intelektual maupun emosional. Terima kasih telah menonton!